selamat menikmati selamat datang di channel sumberprincerbon pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tutorial seperti biasa yaitu masalah printer pada kesempatan ini saya akan membahas masalah di printer placer jet merek canon lbp6030 nah kerusakan awal ini kerusakannya itu error sering memberinya lambat dan rusak dari power supply nya nah nanti setelah power supply nya diganti pakai yang sama tipe nya dengan tipe hp p1102 ternyata hasilnya itu pias udah di ini toner kated nya itu baru tapi hasilnya tetap tipis tidak tebal kita coba terlebih dahulu nanti sebagai informasi untuk kerusakan yang hasilnya itu kurang tebal memang yang utama adalah kita yang utama dari kated toner nya jadi cara refill nya nah ini hasilnya juga tipis teman teman ini hasil awal tipis tidak jelas nanti kita coba jadi biasanya kalau kerusakan tipis itu memang dari kated toner nya apalagi dari refill nya biasanya yang tipis itu teman teman nah kalau ini kated nya udah diganti baru tapi hasil tetap tipis untuk untuk hasil yang tipis kalau memang kated toner nya sudah di sudah dijamin bagus tebal kita coba ke printer lainnya itu bagus berarti permasalahan itu dari printer nya nanti pada printer laser laser jet kanan lbp6030 ini ada settingan dari scanner nya yang harus kita ubah biar hasilnya itu tebal dan juga untuk cara seperti ini bisa dipraktikkan di printer laser jet yang beda merek dan memang ini seperpatnya hampir sama yaitu HP laser jet P1102 itu teman teman nanti nah bagi yang tidak biasa untuk bongkar silahkan alangkah baiknya bisa dibawa ke tukang servis teman teman karena ini sangat berisiko semua pengerja pengerjaannya ini dalam keadaan listrik mati dan ini ada setelan buat buat ketebalan hasil cetaknya yaitu dari bagian skenner nya pakai obeng min bisa atau obeng belas yang kecil teman teman ini diputernya searah jarum jam dan diatur sesuai dengan ketebalannya yaitu jaraknya sedikit sedikit diputar kalau memang kurang debel kita putar lagi kalau bisa jangan terlalu debel sekali teman teman karena pengaruh di ini sih listrik di daya power supply nya untuk berpengaruh ini kita lebih dekat posisi skenner nya teman teman nanti kita coba dan jangan lupa bagi teman teman yang belum subscribe ke channel sumber pin jangan lupa untuk subscribe channel sumber pin dan like setiap video yang kita tonton mudah mudahan bisa saling memberikan manfaat dan channel sember pin selalu membuat video-video tutorial pinter yang bisa bermanfaat bagi kita semua ini hasilnya sudah hitam pekat teman teman ini ini pengatasan manual dan memang sudah hitam pekat mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar demikian tutorial dari kami mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati